Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menggelar acara sosialisasi pemuda anti-tawuran atau pantau. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Sambas, Sabtu 14 September ini dihadiri Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asisten Deputi Bidang IPTEC dan IMTAK Pemuda, Staf Ahli Bupati Sambas, Ketua DPD KNPI Kebuatan Sambas, para anggota KNPI, aktivis mahasiswa, serta elemen masyarakat. Asisten Deputi Bidang IPTEC dan IMTAK Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Nur mengatakan, kegiatan ini merupakan respon dari program pemerintah pusat yang telah dilaksanakan di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Sambas, guna menghimbau dan mengantisipasi hal yang berbau kekerasan. Hamka berharap pemuda Sambas dapat menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan persaudaraan dan kerukunan. Konsep pemudaan ketahuran ini adalah salah satu merespon program pemerintah pusat dalam Pak Jokowi, bahwa membuat program di daerah-daerah terluar, dan antara lain di 6 titik yang kita lakukan. Salah satunya adalah di Kabupaten Sambas. Kenapa di Kabupaten Sambas? Karena beberapa indikator. Satu, kita menganggap ya bahwa Kabupaten Sambas rawan untuk bisa terjadi gesekan. Walaupun gesekan itu sebetulnya masih pada tahap yang bisa diperlukan. Tapi kan konsep kita lebih baik, kita antisipasi bahwa ada nanti terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, Sambas ini kemudian menjadi salah satu pilihan kita dari 6 kotak yang kita lakukan. Saya berharap melalui KNPI dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sambas, anak-anak muda ini menjadi instrumen antara untuk bisa menjadi kandat terdepan, mensosialisasikan bahwa pemuda itu kita satu keluarga, pemuda itu kita bersudara. Merti beliau bilang tadi itu harus kita rekut siapapun dia. Yang penting dia itu adalah bisa membawa hal-hal yang positif. Saya berharap melalui KNPI dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sambas ini bisa nantinya pulang menyebar ke kecamatan-kecamatan menjadi kandat terdepan pemuda untuk bisa menjadi pemadu lah. Jadi yang terdepan untuk mengalahkan persaudaraan, perkawanan, kenapa harus kita tahu dalam kelapaan, dampaknya lebih banyak negatifnya. Bupati Sambas yang diwakili oleh staf ahli, Yusren sangat mengapresiasi acara ini karena merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi pemuda agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Saya membut apresiasi yang sangat baik sekali. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat positif sekali. Ini adalah salah satu trik kita untuk menengkau ya. Harus pemuda, terutama hal-hal yang negatif. Dengan adanya wadah seperti ini, nanti insya Allah dapat mengakomodir semua kegiatan-kegiatan positif untuk membangun kemudaan dan khusus warna pemerintah Kabupaten Sambas. Tidak berjalan lancar, sesuai kita harapkan. Di samping itu juga, di sedang ini, tidak langsung menangkal marahnya berjalan-nya narkoba. Untuk di Kabupaten Sambas. Jadi dengan setidih diranya, dengan adanya wadah seperti ini, ini dapat bisa mengkanter arus informasi ataupun pengedaran narkoba yang sangat sedang marah-marah. Jadi dengan pemuda, ke depan, dengan moral, dengan inovasi yang bagus, insya Allah, Kabupaten Sambas ini semakin maju dan semakin jaya menuju Sambas unggul, berakhlatul karimah, seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Ketua DPD KMPI Kabupaten Sambas, Nugrah Iryanta Denasurya mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya tawuran, karena menurutnya, Kabupaten Sambas berpotensi cukup besar terkait dengan kekerasan. Nugrah juga menambahkan, DPD KMPI akan membangun gedung pemuda yang nantinya akan berguna bagi para pemuda dalam menyatukan pikiran agar tidak melakukan hal yang negatif. Kegiatan pantau yang dilakukan dari itu, sebenarnya kita mengajukan untuk program dari Kemempora Republik Indonesia, kita mengajukan, Pak, kegiatan pantau bagaimana kita lakukan di Kabupaten Sambas. Karena memang, seperti yang saya bilang, memang bukan ranking satu masalah pemuda di Kabupaten Sambas, tapi potensi ini cukup besar, Pak. Pemuda tawuran bola, acara band yang mabuk-mabuk, saling senggol, kemudian tawuran. Nah, kemudian yang paling parah, kita tiap hari dipertontonkan oleh bahkan bapak-bapak kita, abang-abang kita di sosial media yang saling maki, saling singgung. Yang iya, menurut saya potensi besar untuk terjadinya tawuran. Insya Allah, saya satu tahun lalu maju sebagai ketua ke NPI, satu saya janji, satu saya janji, saya menjanjikan gedung pemuda sebenarnya. Jadi saya menjanjikan gedung pemuda, usaha-usaha yang kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD di Provinsi, di Dewan-Dewan Kabupaten Sampas kita sudah komunikasi. Terakhir perkembangannya yang saya dengar, kita sudah mau direncanakan sebuah tanah, sebinang tanah untuk membangun gedung pemuda. Jadi tanahnya itu, saya belum tahu pasti, tapi di belakang, asrama haji. Mari saya mengajak stakeholder-stakeholder, pemuda-pemuda, mari sama-sama kita sampaikan, Pak, kita butuh gedung pemuda. Untuk apa? Untuk menyatudkan pikiran, biar tidak ada lagi pemuda-pemuda yang menyalurkan energinya ke hal-hal yang kurang elok, kurang baik. Selaku Ketua Panitia, Arisko mengucapkan terima kasih atas dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah bekerjasama untuk mengadakan kegiatan ini. Arisko berharap, dengan diadakannya kegiatan ini, para pemuda dapat menjadi pelopor anti-tawuran di masyarakat. Kami selaku DPRD KNPK Bersama, saya selaku Ketua, Panitia, sangat berterima kasih kepada pemerintah Keputusan Sambas yang telah mendukung penuh acara ini hingga telah sana. Dan kepada DPRD Keputusan Sambas, Keputusan Sambas, dan semua elemen dan stakeholder yang ada di Keputusan Sambas tanpa kerjasama mereka itu, maka tidak telah sana lah acara pada hari ini. Kegiatan diawali dengan pelepasan balon oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Iptek dan Intak. Kegiatan diisi dengan penampilan seni tari dan seni bela diri yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi kepada para peserta. Dari pantauan di lapangan, tampak para peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan.